Sepanjang tahun 2019 terdapat sejumlah kasus hukum kriminal yang menjadi buah bibir. Setidaknya ada 4 kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Berikut kali dioskop hukum kriminal Jawa Barat 2019. Selama tahun 2019, sejumlah kasus hukum dan kriminal di Jawa Barat mendapat sorotan dari masyarakat. Awal tahun 2019, tepatnya bulan Februari, dibuka dengan terbinana kasus pelanggaran undang-undang ITE, Buniyani yang dieksekusi kelapas Gunung Sindur. Buniyani dibawa kelapas Gunung Sindur dari Kejaksaan Negeri Depok. Sebelumnya, Buniyani difonis bersalah melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang UTE dalam putusan di pengadilan negeri Bandung November 2017 silam. Kasus hukum dan kriminal Jawa Barat 2019 pun diwarnai dengan sejumlah sidang fonis terhadap beberapa kasus. April 2019, Wahid Hussein, mantan kalah pasuka miskin difonis 8 tahun penjara oleh pengadilan negeri Bandung. Wahid Hussein terbukti bersalah menerima suap dan melakukan jual-beli fasilitas mewah di lapas suka miskin bagi para narapidana pada Juli 2018 lalu. Sidang fonis lainnya yang menjadi sorotan adalah fonis 7 terdakwa pengenayaan supporter The Jack Mania, Haringga Sirlah. Haringga menjadi korban pengeroyokan saat pertandingan sepak bola Persib melawan Persija di Stadion GBLA Bandung pada September 2018 lalu. Terdakwa difonis 7 tahun hingga 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 21 Maret 2019. Terdakwa dijerat dengan Pasar 170 ayat 2 angka 3 KHP yaitu tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Kasus lain yang juga rame diperbincangkan adalah kasus Meikarta. Perizinan proyek Meikarta menyeret sejumlah nama yang terjerat kasus suap di antaranya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah, Direktur Operasional Lipo Group, Billy Sindoro, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, dan sejumlah pejabat Pemkap Bekasi lainnya. Neneng terbukti menerima suap sebesar 10 miliar lebih dan 90 ribu dolar Singapura dan difonis 6 tahun penjara. Sementara Billy Sindoro difonis 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan suap untuk memuluskan izin proyek Meikarta sebesar 16,1 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yakni 15 tahun penjara. Sedangkan Iwa Karniwa masuk ke pusaran tersangka kasus suap Meikarta sejak Juli 2019. Iwa diduga menerima suap sebesar 900 juta rupiah terkait pengurusan perda tentang RDTR Kabupaten Bekasi. Memasuki bulan Agustus, masyarakat dihebohkan dengan adanya pembakaran jenazah dalam mobil di kecamatan Jidahu, Sukabumi. Dua korban yang terbakar merupakan ayah dan anak. Keduanya sudah dibunuh terlebih dahulu di Jakarta sebelum dimasukkan ke dalam mobil lalu dibakar. Kurang dari 24 jam, kopolisian berhasil mengungkap tersangka pembunuhan dan pembakaran mobil yang tak lain adalah istri dan ibu tiri korban. Masalah rumah tangga dan utang pihutang sebesar 10 miliar membuat tersangka tegak mengeksekusi korban dengan sadis. Kecelakaan maut di Tol Purbalenyi pun menyita perhatian publik pada September 2019. Kecelakaan terjadi di kilometer 91 arah Jakarta. Kecelakaan maut ini melibatkan 21 kendaraan dan menelan 8 korban tewas serta puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula saat sebuah truk pasir terguling. Kendaraan lain di belakangnya langsung melambatkan laju dan berhenti. Namun saat antrean melambat, sebuah truk pasir lainnya menyeruduk kendaraan di depannya. Empat mobil di antaranya terbakar. Dua pengumudi truk pasir ditetapkan menjadi tersangka karena laleh dalam berkendara. Truk pengangkut pasir melebihi kapasitas muatan hingga laju kendaraan tak terkendali saat melintasi jalan menurun. Salah satu tersangka tewas akibat truknya terguling sehingga kasusnya gugur secara hukum. Sementara satu tersangka lainnya terancam hukuman 6 tahun penjara. Sampai akhir tahun terdapat sejumlah kasus hukum dan kriminal lainnya seperti kasus penipuan investasi bodong kampung kurma dan akumobil. Sampai jumpa di video selanjutnya.